Pertama, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum Disini ada garam, penyedap rasa, kunyit bubuk dan bumbu arab Masihkan ayamnya, ini ayamnya sengaja tidak saya ambil kulitnya karena nanti mau dipanggang Lalu, kasih air secukupnya Oke teman-teman, ini ayamnya sudah matang dan akan saya ambil untuk dipanggang sebentar Sekarang, masukkan cabai, sayuran menurut selera Masukkan berasnya Kita tutup dan biarkan sampai matang Dan sekarang, ini ayamnya mau saya panggang Oke teman-teman, ini nasi kuningnya sudah matang dan sekarang akan saya sajikan Nah, inilah dia nasi kuning, nasi kuning arab Masakan saya hari ini Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba